Ini adalah renovasi rumah saya yang menjadikan rumah saya menjadi lebih nyaman, karena ditambahkan dengan kamar, ditambahkan dengan uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Detect DVD, teman-teman kita kali ini bahas rekan-rekan Pak Jaman ya, bagaimana bisnis-bisnis rekan-rekannya ini berkembang dengan sangat pesat gitu ya. Dan mungkin dari mereka juga kebahagiaan besar juga gitu ya, karena masa Pak Jaman kaya sendiri kan gak mungkin gitu, teman-teman apalagi ini teman-teman sejawatnya gitu, ibaratnya sekawannya gitu, pasti, oh kamu kaya, saya harus kaya dong, iya dong. Ya, dalam sebuah pergaulan ya pertemanan itu wajar sekali gitu, apalagi ini teman dekat ngebangunnya bersama-sama gitu, ngebangun bisnisnya mungkin bersama-sama, ngebangun usahanya mungkin bersama-sama. Nah, teman-teman ada peribahasa dalam bisnis itu, ya kalau misalkan bahasa gampangnya aja ya, yang namanya pemenang itu mengambil semuanya. Artinya, kalau pemenang itu, ya harus segala sesuatu yang berhubungan dengan lini bisnisnya, dia yang pegang gitu. Artinya, teman-teman, semua yang berhubungan dengan, kalau misalkan ini berbicara tentang daku ya, dengan daku itu, ya otomatis mereka semua yang pegang juga gitu. Nah, kita kali ini bahas tentang daku properti milik Pak, ya milik daku ya mungkin gitu. Kita bahas dulu ya, teman-teman. Nah, di sini ada daku properti di website ya, saya buka daku properti id.id. Di sini ada daku properti, berandanya, nah ini bisnis, mungkin properti-properti yang dibangunnya, yang dijualnya. Di sini ada portfolio-nya juga, di sini juga ada Pak Zaman, ya. Ini ada gambar Pak Zaman, nih. Beli rumah akhir tahun bonus cashback 20 juta umroh. Harga kaveling mulai 127 juta, 127 juta. Di sini, ya dipakai buat promosi juga Pak Zaman di sini. Artinya, mereka saling keterkaitan di sini, ya. Saya nggak tahu keterkaitannya ada dalam bentuk apa. Secara lini bisnis, pasti ada. Cuma, ya kalau kita melihat dari titik yang lain, mungkin ya namanya juga daku bisnis Nusandara, ya. Oke, teman-teman. Sebelum kita ngebahas tentang ini, kita bisa melihat ya bagaimana bisnis properti ini dijalankan. Kita lihat dulu video rujukannya, ya, teman-teman. Oke, check it out. Oke, teman-teman. Jadi, sangat jelas ya di sini ya. Daku, di sini daku properti. Yang jelas mereka ngambil peran sangat banyak di sini. Di mana kalau misalkan membangun asrama sama mereka, membangun pesantren sama mereka, membangun masjid sama mereka, membangun kelas sama mereka. Pokoknya, ya, berhubungan dengan daku, itu dibangun sama mereka. Artinya, kalau misalkan, ya, teman-teman, kalau misalkan ada bangunan masjid itu, mengambil dana sodako, misalkan infak, sodako daripada para, ya, orang-orang baik, ya, tentunya, para orang-orang baik yang menyumbangkan uangnya untuk pembangunan masjid itu, yang bangun mereka. Yang bangun mereka. Paham, ya, teman-teman. Jadi, bangunannya dibangun sama mereka. Jadi, otomatis, ya, keuntungannya buat mereka. Tapi, di sisi lain, mereka bicara tentang hal yang berbeda. Katanya, keuntungannya untuk dakwah daku. Oke, it's okay, gak apa-apa. Kita bicara tentang keuntungan untuk dakwah daku. Tapi, gak mungkinlah, sekarang kalau misalkan kita bicara tentang kekayaan, Pak Jaman itu kaya sekali, misalkan. Sampai triliun-triliun gitu, misalkannya. Terus, temannya, misalkan kayak Pak Jamil kayak gitu, atau Anwar Sani, atau bagaimana, gak kaya, misalkan jomplang yang satu kaya, punya mobil Fortuner, misalkan. Padahal satu teman sejawat. Terus, yang satu punya, misalkan punya sepeda motor bebek, atau misalkan punya sepeda motor cuma metik, itu kan kayaknya jomplang gitu. Pasti ada keributan di antara mereka. Tapi, kalau misalkan mereka sejajar, mereka punya properti yang sama, mereka punya mobil yang hebat-hebat, mereka punya perusahaan yang berjalan dengan baik, mereka saling berbagi dalam bisnis, otomatis saya rasa gak akan ada perdebatan gitu. Karena kan bagi-bagi. Ibarat kalau politik kan bagi-bagi kueh gitu lah ibaratnya. Oke, teman-teman, kita ambil rujukan dari mereka sendiri ya. Ingat ini catatannya dari mereka sendiri, bukan dari saya. Oke, kita lihat videonya ya. Terima kasih buat Daku Property yang sudah merenovasi rumah saya, yang menjadikan rumah saya menjadi lebih nyaman, karena ditambahkan dengan kamar, ditambahkan dengan ruangan-ruangan, ditambahkan dengan toilet yang setem banget. Yang saya suka, yang istri saya suka, yang keluarga saya suka gitu. Dan juga saya mengajak teman-teman semuanya, buat yang pengen merenovasi rumahnya, silahkan membutuhkan jasa Daku Property. Insya Allah bisa melayani sesuai dengan keinginan dan keuntuhan dan berikan kemudahan. termasuk dalam periayaan yang akan diperlukan dengan keuntuhan syariah yang menjadi mitranya Daku Property. Terima kasih kemudahan apaan buat kita semuanya, dan ingat bahwa keuntungan dari Daku Property untuk program dakwah dan rukuran. Oke, teman-teman, gue harusnya dijelaskan ya, keuntungan Daku Property untuk program dakwah dan rukuran. Tapi, ya kalian lihat sendiri lah, jangan itu ya, ya mungkin iya juga, mungkin juga, enggak juga, mungkin sebagian iya, sebagian tidak, itu semuanya serba, mungkin namanya juga kehidupannya. Nah, teman-teman, pada prinsipnya, enggak masalah, saya enggak bermasalah dengan rumah dia, cuma, pertanyaannya adalah, rumah Pak ini, Pak Anwar Sani di sini, keren kan? Kalau misalkan kita lihat dari sisi sudut pandang manapun, pasti bagus banget. Nah, terus rumah Pak Jaman, bagaimana? Ya bagus juga dong? Iya, bagus, karena Pak Jaman otomatis, orang yang paling sentral di sana, otomatis bagus lah. Dan di sini, rumah Pak Anwar Sani ini, ini namanya Pak Anwar Sani ya, yang di mana, ini adalah rekan-rekan Pak Jaman. Jadi, pada prinsipnya, teman-teman ya, kalau misalkan satu pertemanan bisnis, biasanya harus setara. Nah, ini dia, saya katakan bahwasannya. Setara enggak? Setara, rumahnya bagus banget gitu ya, kalau misalkan dari sisi, lihat dari desainnya kayak gitu ya, otomatis. Nah, di sana juga ada mobil kan, mobil-mobil besar di sana, yang udah otomatis, kalau misalkan dari lihat bodinya, walaupun ini lihatnya dari samping, enggak kelihatan, kalau lihat dari bodinya, mungkin itu yang CC di atas 2000 ya. Kalian bisa tebak yang CC di atas 2000, ada F, ada P gitu ya, semuanya kalian tahu lah. Nah, teman-teman, kita akan melihat dari sisi organisasinya ya, di mana organisasi ini, pasti melebatkan orang-orang yang berhubungan di usaha itu ya. Di sini kita lihat ya, struktur organisasinya, saya ambilnya dari sini langsung ya, dari websitenya, di sini ada, ini ada gambar mereka, ya gambar mereka pokoknya lah, yang berempat itu ya. Ada PT Daku Property Indonesia, di sini ada Anwar Sani, komisaris, yang tadi ya, yang bertestimoni, yang bertestimoni, bertestimoni hasil pekerjaan pekerjaan dari Daku Property Indonesia. Bertestimoni hasil pekerjaan dari Daku Property Indonesia. Artinya, ya dari pekerjaan mereka sendiri gitu. Nah, kedua di sini ada Tia Yaji Ahmad Jamil, ini tulisannya ya, seperti ini ya, komisaris utama, ada Haji Tarmisi Asidri. Nah, kita akan lihat nanti rumah-rumah mereka. Keren nggak? Ya, ini kita lihat dari misalkan rumah Anwar Sani, yang dijelaskan sama di sini, sesuai dengan gambar di sini, mereka kan rumahnya bagus banget ya. Jadi, jangan salah, bukan cuma Yusuf Mansur yang kaya raya, bro. Jadi, yang kaya juga ini juga kaya. Karena apa? Karena kalau misalkan uang sodako dari teman-teman buat bangun, dan mereka yang bangun, otomatis kan fee dari pembangunan itu milik mereka. Itu halal, iya halal. Maksudnya, boleh-boleh aja gitu. Jadi, mereka kaya dari itu, iya jelas ya. Kalau misalkan kayak gitu, bisa jadi kaya gitu. Kalau misalkan mereka bilang ini untuk dawah, daku, ya bisa jadi. Tapi untuk kepentingan mereka, juga iya gitu. Jadi, pasti karena ada hasil dari situ ya. Ini, nggak mungkin, nggak gitu. Kita lihat dari profile perusahaannya ya, teman-teman. Biar kita fair, nggak cuma lihat di sini, kita lihat di profile-nya. Di sini profile perusahaan, PT Daku Property Indonesia. Di sini ada tahunnya ya. Lebih tepat, tahunnya 2017. Ya udah cukup, berapa tahun yang lalu lah gitu. Terus, di sini ada, orang-orang yang pemegang saham di sini, ada pengurus dan pemegang sahamnya. Ada Ahmad Jamil. Nah, kalian tahu kan Ahmad Jamil? Orang yang ada di foto tadi maksudnya. Tarmizi, ya orang yang ada di foto tadi juga. Muhanwat Anwarshani. Nah, kita ulang ya. Di sini ada Ahmad Jamil, sebagai komisaris utama. Ada Tarmizi sebagai komisaris. Ada Muhammad Anwarshani sebagai komisaris ya. Benar ya, di sini ya. Sama, persis sama struktur organisasi di sini. Terus, di sini ada Abdul Siddiq sebagai direktur. Terus, Judi. Judi. Namanya Judi? Oke. Judi Sunardi sebagai direktur. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi, dalam bisnis emang kayak gitu, segala sesuatu yang berhubungan dengan lini bisnisnya itu akan biasanya akan diambil. Itu orang bisnis emang kayak gitu ya. Kalau misalkan kita jualan minyak, nanti dari tankernya, terus, nanti dari, misalkan nanti untuk, orang-orang yang bekerja di dia, melalui PT dia juga, misalkan outsourcingnya pakai mereka juga, terus distribusinya pakai mereka, terus nanti tambang batu baranya milik mereka, misalkan, atau tambang minyak yang milik mereka. Jadi, semuanya diambil sama mereka, sampai pada pasar yang dituju. Baru yang jelas, kalau misalkan bangun sekolah, bangun pesantren, bangun masjid, bangun kelas, terus bangun, nanti WC gitu, semuanya mereka yang pegang, berarti otomatis, ya, ada hubungan kaitannya dengan pengadaan barang dong. Eh, kalau misalkan, di sana kan ada perusahaan tentang, yang sama ya, yang berhubungan dengan perusahaan itu, ya, dari PT Daku Baja Indonesia, misalkan ya, dari PT Daku Baja Indonesia, dari Baja-Bajanya, mereka punya siapakah PT Daku Baja Indonesia? Ya, punya Pak Jaman itu sendiri juga, di sana ada, ya, 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 ada Anwar Sani juga di sana, di sana ada Tarmisi, di sana ada Ahmad Jamil, ada Yusuf Majur. Jadi, pada prinsipnya ya, teman-teman, segala sesuatu yang berhubungan dengan pesantren itu, yang ngelola mereka, yang bangun mereka, terus, semuanya pampir mereka, jadi, mereka kaya, iya, kalau misalkan, teman-teman masjid kan biasanya, kalau masjid ya, kalau masjid ya, biasanya itu kan, uang dari Sodako, atau Infak, terus, uang itu dibangun sama, eh, Daku Pertama, pengadaan barangnya dari PT Baja, Daku Baja, terus, karyawannya dari mereka juga, yang dapat siapa? Yang dapat mereka dong, iya, tentu saja mereka, makanya mereka pada kaya-kaya, kalau kita melihat dari sisi itu aja, tapi apakah, dengan dari sisi itu aja, mereka akan sangat kaya, Raya? Saya rasa tidak, kalau Pak, zaman bisnis, eh, awal-mual ini kan baru ya, kalau awal-mualnya, warung stick itu modal, awalnya dari mana? dengan kapitalisasi yang sebesar itu, saya nggak tahu, dari mana? Teman-teman tanya sendiri, jawaban mereka, mereka bisa nggak jawab, awal muasal, bisnisnya dari mana? Tanya dong, oke, terima kasih, jangan lupa, like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga, ya, ngumpulin sedekah enak ya, terima kasih,